Intro Aktingnya sebagai istri Aldebaran Alfahi membuat Sinatron ini memiliki rating tertinggi penompannya Amanda Menopo tak lagi bermain di Sinatron Ikatan Cinta yang membesarkan namanya di dunia hiburan tanah air Menurut dia keputusan keluar dari Sinatron Ikatan Cinta memang harus diambil Dia merasa tak akan berkembang apabila tetap memerankan Andi di Sinatron yang tayang setiap hari di RCTI itu Kalau gak keluar-keluar aku akan tetap di syukur saja Gak berkembang, ucap Amanda Menopo dikutip dari Youtube MLB Channel Terkadang kita harus punya ada rasa cukup dalam mempekerjakan suatu hal Kalau berlebihan kan juga gak enak Aku rasa seribu episode sudah cukup Lo mau kayak gimana lagi, mau apa lagi, terang Amanda Keputusannya untuk meninggalkan karakter Andi menurut Amanda Menopo Amanda sempat membuat penggemarnya kecewa Pastilah penggemar sedih, kecewa pasti iya Ngerasa kayak aku tuh tidak boleh bersanding dengan siapapun kecuali lawan main aku Tutur Amanda Menopo Pokoknya hidup gue harus sama-sama dia aja Tapi ya gimana kalau gak kayak gitu, aku gak bisa sambungnya Diberitakan sebelumnya Amanda Menopo mengungkap keputusannya Meninggalkan sinatron Ikatan Cinta dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial Ikatan Cinta Aku tahu ini berat banget tapi dengan segala keredahan hati aku, aku mohon pamit Ucap Amanda Menopo dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram at Ikatan Cinta MLB Ikatan Cinta membuat aku itu ramah, tempat aku berkeluh, kesah, belajar banyak hal Ikatan Cinta itu lautan yang bisa bawa aku sampai sejauh ini Kata Amanda Menopo Mengagiri penampilannya di sinatron tersebut yang bayang pada 20 Januari 2023 Karakter Andin diceritakan meninggal dunia karena kecelakaan Menjadi bintang pamu dalam YouTube MOP channel milik Ruben Onsu Amanda Menopo bongkar rahasia saat peran Andin dalam sirah Ikatan Cinta yang telah membukarkan namanya itu Artis cantik itu mengaku untuk memerankan sosok ikonik dalam Ikatan Cinta yang bernama Andin Dirinya sengaja membuat karakter Andin dengan penampilan yang berbeda dengan pemeran protagonis pada umumnya Amanda Menopo sengaja memotong rambutnya menjadi pendek Untuk membangun karakter tersebut saat pertama kali bermain Ikatan Cinta Aku waktu itu pendek kan, aku sengaja karena kayak agak semua peran utama itu Rambutnya harus panjang, kurus, dan protagonis kan Kan kadang-kadang mereka mintanya kayak gitu Kalau aku kadang-kadang orangnya keras kepala Kata Amanda Menopo dikutip dari YouTube MOP channel Termasuk membuat badannya tampil lebih berisi adalah salah satu cara Amanda Menopo membawakan karakter tersebut Benar saja Amanda Menopo telah berhasil memerankan karakter Andin Dan membuat jutaan penonton Indonesia seragum-agum padanya Aku yang bawa karakter si Andin, aku yang meranin si Andin Aku mau bikin karakter si Andinnya tuh seperti ini Makanya aku mau potong pendek, aku gak terlalu ngurus-ngurusin badan banget Saat memerankan suami Andebaran yang tengah hamil itu pun Artis cantik 23 tahun ini rela menggumuhkan badannya supaya terlihat lebih real Bahkan si karakter Andinnya hamil pun aku sengaja makan yang banyak Supaya masuk roh siju Andin itu kalau emang dalam kondisi hamil Cuplikan video bincang-bincang dari YouTube MOP channel itu Diunggah kembali di akun Instagram At Amanda Menopo update Dan banjir pujian dari para pen Tak sedikit pula yang memuji akting Arya Saloka sebagai lawan main Amanda Menopo di kanan cinta Disebutkan wargane jika akting keduanya benar-benar totalitas Jika Andin rela gemuk untuk perankan Andin yang tengah hamil Maka Arya Saloka rela kuruskan badan untuk perankan Aldebaran Usai kecelakaan pesawat tahun lalu Ini memang sama kayak si Arya Kalau Amanda kan karakter yang luar biasa oke Kayak abaran di pulau-pulau 2 tahun Dia kurusin badan yang sampai kurus begitu Emang kalian berdua sama-sama luar biasa kok aktingnya Komentar Rejeki 95 Kamu emang hebat Amanda Kalau Arya bikin kurus untuk mendalami peran sebagai al yang terdampar di pulau Dan Amanda malah menggunguhkan badannya buat mendalami karakter Andin sebagai bumil Kata netizen yang lainnya Mbak Andin kamu emang oke banget untuk sebagai karakter untuk Andin di ikatan cinta Dan memang tak tergantikan sama siapapun Orangnya sukses terus ya no sayang emak Lanjut Astiani Kehadiran Amanda Monoko sebagai tamu Rafi Ahmad Kerap membuat lelucon Apalagi sosok Amanda Monoko kerap dikaitkan dengan Andin di ikatan cinta Rafi Ahmad siap beri mahar untuk Amanda Monoko setelah lontarkan rayuannya Kehadiran Amanda Monoko menjadi bintang kamu dalam acara ketawa itu berkah Cintas TV Ternyata kehadiran Amanda Monoko sukses membuat suasana semakin meriah Dengan akti lawangnya Amanda Monoko disandingkan dengan Rafi Ahmad dan Ruben Onsu saat berperan dalam acara komedi tersebut Bukan hal yang mudah bagi Amanda Monoko untuk pertama kali terjun ke dunia komedi di televisi Namun dirinya seolah tak sungkan untuk imbangi gaya lawak Rafi Ahmad yang sering menggombali dirinya Begitu juga dengan Rafi Ahmad yang seolah tak malu lontarkan gombalannya pada gadis 23 tahun tersebut Ia sampai buat Amanda Monoko tersenyum-senyum ketika dirinya siap untuk memberikan mahar pada artis berparas cantik tersebut Gombalan Rafi Ahmad tersebut terus dilontarkan ayah dua anak itu hingga membuat mantan lawan main Arya Saloka tersebut tersenyum malu Jangan kan bawain tas kamu, bawain mahar buat kamu aja, aku siap Ujar Rafi Ahmad dalam unggang Instagram Amanda Monoko Rayuan-rayuan untuk Amanda Monoko terus dilontarkan suami dari Najita Selapina tersebut Rafi Ahmad bahkan merayu mantan pemain katan cinta tersebut ketika dirinya ingin melamar sang aktris untuk menjadi istrinya Supaya kamu gak keberatan waktu aku mau melemar kamu Ujar Rafi Ahmad sambil tersenyum di hadapan Amanda Monoko Ia sampai menyebut Amanda Monoko seperti bidadari saat berperan sebagai penumpang kereta Rayuan Rafi Ahmad tersebut membuat Amanda Monoko mengalihkan pandangannya setelah dirinya tersenyum malu Di situ lain Ruben Onsu dan Nazar yang satu-satu ada di apas panggung hanya diam pandangin sisa prasahmat yang tak bersensi merayu Amanda Monoko Bahkan Amanda Monoko curhat di Ruben Onsu, aku cuma mau jadi manusia biasa Semua ini diceritakan dalam Youtube kanal Deep Talk with Ruben bersama Ruben Onsu Aku pengen ngerasain jadi manusia normal aja di ucapnya Dia mengaku sebenarnya takut berada di posisi seperti sekarang ini Aku banyak fan jadi gak punya kehidupan yang privasi banget Kata mantan pemeran Andi di ikatan cinta itu Sebagai bentuk antisipasi dia memesankan kepada semua orang terdekat yang selalu bersamanya Untuk tidak pernah memposting apapun jika sedang bersamanya Please jangan posting apa-apa kalau lagi ada aku atau posting aku lagi ada dimana atau kadang ngapain tambahnya Amanda Monoko ingin merasakan meski sehari sebagai manusia biasa yang tidak di foto-foto Tapi ya kita juga harus mengajarkan karena kita public figure Harus terima tapi kita juga kayak pengen jadi manusia Tutur mantan kekasih Bilisha Putra ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!